Intro Tidak saatnya Indonesia untuk memilih Raksipan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota Waringin Timur Bahwa menilai rancangan peraturan daerah tentang pembentukan ketiga atas peraturan daerah Kabupaten Kota Waringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah yang diajukan tidak sesuai dengan perkembangan dalam tata kelola organisasi perangkat daerah Anggota Raksipan Haji Ardiansah mengatakan dalam diman mikanya Membutuhkan penyesuaian terhadap regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun yang disebabkan oleh penyesuaian terhadap beban kerja Dan dalam rangka peningkatan mutu pelayanan yang lebih baik dan maksimal kepada masyarakat di semua bidang Raksipan menyarankan agar rancangan peraturan daerah itu dihitung dan dipertimbangkan dengan cermat jumlah kebutuhan bidang Dan seksi yang ada pada dinas atau badan sesuai dengan urusan dan beban kerja yang ada Sehingga dapat terbagi dengan proporsional dan profesional Selain itu, perubahan organisasi perangkat daerah harus pula dibarengi dengan urayan tugas pokok dan fungsi SKPD secara jelas dan detail Termasuk urayan tugas untuk para asisten Sehingga masing-masing pejabat memiliki pedoman atau landasan arah yang terukur dalam melaksanakan tugasnya dan tidak tumpang tindi Penetapan pejabat struktural dan pejabat fungsional nantinya harus selektif dan memiliki kemampuan yang memadai Berintegritas dan berkompetensi serta memiliki kemampuan di bidangnya yang dilandasi latar belakang pendidikan yang tepat Karena Praksipan menginginkan agar dalam rancangan peraturan daerah tentang pembentukan dan susunan organisasi perangkat daerah tidak semata-mata Hanya mengikuti peraturan perundang-undangan sehingga hasilnya hanya formalitas dan menggugurkan kewajiban Rancangan peraturan daerah tersebut disusun dengan seksama dan disesuaikan dengan kebutuhan dan muatan lokal yang ada di Kabupaten Kota Waringin Timur Oleh sebab itu Praksipan mendukung sepenuhnya rancangan peraturan daerah tentang pembentukan dan susunan organisasi perangkat daerah Agar disahkan menjadi peraturan daerah Namun tentap prinsip bahwa peraturan daerah yang dibuat adalah untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kota Waringin Timur yang lebih baik dan bermartabat Dari Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah Ayu Budianto, Sampi TV mengabarkan